Baik umroh maupun haji. Itu ternyata nge-per juga. Nge-per. Saudia terus langsung ada membuka pembicaraan. Jangan gitu dong. Pemerintah kita tuh gak pernah seperti itu. Misalnya gini nih, 1 juta orang nih. Ya udah, saya gak ngirim deh 1 juta plus 200 ribu orang jamaah. Saya gak ngirim tahun 1942. Ya mereka mikir. Mereka pasti mikir. Sehari 5 ribu loh, Gus. 5 ribu. Sehari. Ya kan? 1 juta dibagi 200 hari efektif gitu. Sehari tuh 5 ribu jamaah itu. 5 ribu jamaah, Gus. Sehari 5 ribu jamaah. Berangkat dan pulang. Bayangin aja. Ini adalah jamaah terbesar kedua setelah Pakistan. Kalau urusan ini umroh mengumroh. 5 ribu misalnya 1 orang belanja berapa, Gus? Misalnya. 1 orang ya kalau itu minim itu se-yuto itu. Ya, se-yuto berarti udah 5 miliar, Gus. 5 miliar setelah hari. Itu baru blonjoni. Belum yang terserap oleh COGS-nya. Kos yang melekatnya. Hotel, transportasi. Oh iya ya. Itu luar biasa. Jadi disinilah ini master-master sampean-sampean ini melidih anak itu negosiasi apa itu? Daya tawar itu loh. Daya tawar itu kita itu belum diajari mungkin dulu ya. Daya tawar kita punya muacam-macam tapi ketika negosiasi kita gak punya senjata. Seolah-olah kita gak punya senjata. Iya, 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 iya. Wah, boleh nih. Banyak, 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 banyak. Bulan depan nih topiknya Ustaz Tiko Agen bulan depan nah pembahasnya pembahasnya Karena ada beberapa teman kita yang bergerak di bidang umrah juga kan? Oh ada juga ya? Kayaknya ada dulu waktu Sobat ya? Mbak Eti itu Mbak Eti Mbak Eti, Mbak Eti Mbak Eti udah lebih lama. Ini Ustaz Yuski ini juga pembimbing kawakan pembimbing ibu nih. Mantep nih. Iya, 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 iya. Banyak. Saya malah kalau dari senior lebih senior beliau-beliau ini kita kan cuma pemain baru yang mengisi apa tuh menangkap peluang aja. Gus usul aku Gus Oke, Manggo itu loh di tempat kita itu kan sudah mulai di pentarisil produk-produknya itu ya tak terus dibusatkan di Surabaya apa ya itu ya? Benar gak itu? Apa? Produk-produk produk-produk komoditi itu loh komoditi itu ya oh ya oh ini jadi belum karena pandemi nih Gus selamanya ini yang jalan berasnya beras itu Alhamdulillah itu udah sebulan itu satu truk ya 10 ton itu udah habis itu udah jalan itu teman-teman SMP 1 sebenarnya yang jalanin kan kan berasnya dari Tarno Alhamdulillah itu HA ya itu mungkin nantinya akan bisa jadi pancingan ya pancingan untuk kita sinergina itu kan juga berawal dari ngobrol-ngobrol begini sebenarnya sebenarnya kan berawal dari begini kalau tidak ada ngobrolan begini itu ide-ide gak jalan nah itu Gus Hedy kalau tertarik itu kalau ke Surabaya coba mampir ya maksud saya gini saya kan punya sistem supaya nanti bisa dongkrak untuk omsetnya itu menggunakan sistem online itu loh nanti semua produk-produk itu masuk kemudian ya harus didukung dengan digital marketing paling tidak kita kan punya potensi pasar untuk ya warganya kita sendirilah paling enggak sudah sudah bisa digunakan pasar itu online tapi harus semuanya harus harus serempak itu loh dukungan baik itu nanti kerjasama dengan ekspedisi dengan pihak perbankan dan saya sudah punya pengalaman untuk sistemnya kalau itu mau dikembangkan banyak produk terus kita punya pasar sendiri yang bisa dikondisikan untuk meramekan produknya itu kenapa tidak saya nanti masuk di sistemnya kan selama ini penjualnya kan masih konvensional pasarnya kan mungkin yang dikenal saja bisa berkembang bisa berkembang dengan menggunakan sistem digital marketing kemudian berjasama dengan ekspedisi atau perbankan kalau mungkin kan kita bisa mengembangkan lagi ekspedisinya sendiri itu kan juga potensi yang bisa dikembangkan perbankan kalau nanti bisa dikembangkan misalnya untuk cara bayarnya misalnya itu tidak menutup kemungkinan terus diwariskan ke generasi berikutnya supaya tidak berhenti maksud saya gitu ya 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 sistemnya sistem pemasarannya atau sistem inventory lengkap jadi sistem itu saya punya aplikasinya untuk transaksinya itu ya mirip-mirip punya 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 yang itu startup startup itu punya yang e-commerce ini ada di bandling ada jadi produknya kan macam-macam Gus Ekon juga produk Gus Wakil juga produk ya kan rekan-rekan punya produk itu dimaksudnya di produknya opaek nah kok bisa nyatu betul terus bisa dikonsumsi pasalnya kita juga kemudian dikembangkan ke yang umum kan ya boleh ide bagus ide ini bagus itu jadi untuk menyatukan kita banyak loh kita hampir semua orang itu punya produk loh sekarang ya entah anaknya anakannya istrinya bagus itu kalau nekwa iso mewujudkan itu dengan digital marketing yang sekarang mungkin pasarnya lebih banyak itu kan bisa mengangkat juga produk-produk yang dimiliki oleh teman-teman kita itu sistem itu juga sudah bisa mengakomodir transaksinya sama dengan perbankan kalau kita mungkin belum ada terus ekspedisi kalau nanti belum punya ya kita kerjasama saya sudah punya pengalaman seperti itu nanti itu bisa dikolaborasikan untuk produk-produk dari teman-teman kita punya boleh sekarang dari yang disini aja yang hadir aja Gus Wakit banyak Pat Eko punya Umroh Haji ada lagi saya ada Elbeg nah itu Elbeg punya teman-teman banyak itu Gus Doni itu banyak dia dua dia arsitek misalnya punya produk misalnya produk kuliner itu ya daripada sesama dengan GoFood misalnya yang itu harus 20% kita kan kalangan sendiri kan gak sebesar itu maksudnya dan itu juga untuk keuntungannya untuk kita kalau GoFood kan langsung potong 20% mahal nanti kalau dikelola sendiri kan gak semahal itu kan Yuski belum masuk ya ini ya Yuski lagi tak kontak salah itu dikirain jam songong itu takkan cepat berapa-apa ngobrol-ngobrol saya gak apa-apa ya saya ini kan formalnya kan obrolan santai oh iya iya kopi 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 flores ya kopi flores kalau apa namanya bayi susu jasuk 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 gimana konroko kelihatan udah mulai anget nih konroko ilgada jagoanmu sabogos yang pak itu yang nomor satu sugiri 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 apa ipong sugiri dua aja itu ya head to head ya head to head ya it's been it's been alami kita passion kita gak di politik saya itu saya teman-teman lama kelihatannya malah ini loh kayak si Yani pentil itu yang yang warung warung ayam kampung sewu kong kaya kaya berpaling lebih kong ya wis lah politikan kondagadi rapopos kekancangan salah wasi ya demokrasi kelihatannya maintenance-nya kurang bagus kelihatannya ipong ya ya kelihatannya kurang bagus ini live youtube ini live youtube asal ngomong politik enggak enggak ini terbuka aja aku kan juga sekjen Pak Wargo gitu loh sebetulnya kritik itu juga boleh gitu selama ini kritiknya Pak siapa Ajar Didi Ajar Gunadi itu kan ya kita itu gak ada komunikasi gitu loh dengan dengan teman-teman kita yang di birok kerap gitu padahal daerah-daerah lain itu justru memanfaatkan betul memanfaatkan apa namanya diaspora ya alumni-alumni gitu yang ada kita kalau cuma ngobrol-ngobrol gak ada actionnya ya lama-lama masih buntu iya gak ada hasilnya iya gak membuat lapangan kerja baru gak membuat kemarin itu ngebeli itu luar biasa loh itu ngebeli itu sebenarnya itu disambungkan dengan wakaf aku sangat tertarik banget nah itu Gus Gamar mana itu kita coba diingat di SMP Gamar suruh melebu aja itu Gamar wangnya aktif juga kok bener Pak Eko komentarmu itu aku tuh kan bandingin dari daerah-daerah lain gitu ya gimana daerah lain itu dan juga alumni kita itu kan sudah menduduki banyak ya di atas kayak kemarin itu Pak Gede itu pegang 195 triliun loh Dewong Sampung dia Bali aja yang dikucurin berapa gitu ya artinya bukan apa ya momentum ya kita itu momentum gitu jadi kalau kalau kita enggak enggak segera bergerak gitu ya susah sekarang lama ini kita enggak ada komunikasi dengan teman birokrat itu tapi ya sudah enggak apa-apa lah sudah kita yang di pusat sih yang di Jakarta kita semangat semuanya gitu yang di Ponoroko cuma sekali gitu aku juga enggak ngerti harus gimana enggak ngerti wang paguyupan itu juga enggak ada aturan aturan dalam arti sanksi itu enggak ada kayak gini kan enggak ada ya sudah ngobrol aja kalau enggak enggak ada yang tertarik kayak tadi tiba-tiba Hedi ngomong bagaimana kalau aplikasi ya yuk kan memang harus begitu spiritnya kan pertemanan awalnya kan semua dari obrolan begini kita selama ini aku enggak bisa tembus aku juga enggak ngerti kan juga power go sendiri juga eksistensinya kan antara ada dan tiada tapi kalau enggak kita mulai ya kita enggak ada silaturahmi kalau kita bandingin dengan daerah lain ya pacitan gunung kidul luar biasa loh bro wah mereka ikatannya luar biasa ya 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 sebetulnya salah satu tugas pemimpin itu kan menyatukan pot terus apa diaspora yang ada itu diperdayakan tapi saya mungkin saya melihatnya terlalu terlalu sekilas itu tidak dimanfaatkan sama incumbent gitu terus ya sebenarnya kita ini mencari ponorogo itu kan potensinya bukan jalur utama itu yang justru kita roto harus lebih aktif gitu lebih aktif bagaimana bisa menjadi di daerah yang diutamakan biasanya misalnya medion menggok sitik sukses porang nah kemarin temanku dari Danau Toba itu bibit porang pengen porang pun ternyata juga enggak punya bibit kita itu aku pikir daerah seluruh itu banyak ternyata enggak juga jadi kita enggak siap bro dan kita itu enggak fokus mau ngapain itu enggak fokus tapi ya sudah lah enggak apa-apa lah semua kan sudah nanti alami nanti pensiun kaperan duit kerjaan kan baru kroso saya ini kan cengengesan coba nanti nanti kalau saya ini sibuk iya 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 betul entah 5 tahun 10 tahun harus ya kan apa yang kita omongin sekarang ini kan nanti untuk 1, 2, 5 tahun ke depan kayak idemu tadi bagus itu kalau aku ngelihatnya untuk menyatukan kita negangono ya kita enggak ada produk kan gitu kan di Jogja itu ya mungkin karena wilayah ya karena memang destinasi wisata banyak pendatang kota pelajar jadi pasarnya itu ada ada spot-spot baru yang sebenarnya amati karena saya itu juga ramai ya hanya artifisial itu itu ramai unggah di mensos wis jadi ramai jadi duit iya kan saya pikir ngebeli apa dia punya karakter yang sama itu mensos itu luar biasa itu kalau menurutku gini kita fokus pada keahlian masing-masing menurutku sekarang kan keahlian kamu bikin produk itu sederhana orang itu beras itu laku luar biasa itu kan mbak mbak nana mbak dia budi ira ya kan itu kan yang jalanin itu itu bayangkan loh ibu-ibu bisa jual 10 ton hanya cuman ditaruh selama enggak sampai satu bulan ini udah terkeempat atau kelima harusnya kita itu make money itu make money itu satu truk puluhan juta itu walaupun dibagi beberapa ini tapi luar biasa menurutku itu kerobosan yang ya itu betul itu menyatukan lah artinya ya awalnya dari ngobrol-ngobrol kayak gini itu itu ide luar biasa dan jalan gitu selama ini ide banyak tapi enggak jalan durian kita bayang itu enggak jalan gitu enggak enak yang dicerita ya sebetulnya itu walid 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 ceritanya yang apa namanya durian durian yang 150 200 pohon itu gimana ceritanya nah itu itu perlu juga itu dibahas itu 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 perlu iya iya kerjasamannya yang soalnya kerjasama dengan orang kampung ngawasinya susah kulit ngelusah ini engkau kasih nganggur dikelola sendirilah mungkin masuk akal ya gini segala sesuatu itu yang baru itu pasti akan akan tingkat kegagalannya tinggi coba kita sapi mana huda aku pengen pengen ceritain sebatas cerita aja dulu deh huda sapi kan akhirnya gimana akhirnya kan sapi bagian itu kan takdol takdol terus tanggih modali kuih tuku beras laku ternyata kalau kita enggak punya knowledge terus kita masran ke orang itu kontrolnya enggak ada betul makanya bener tadi kita kembali ke masing-masing yang punya punya keahlian keahlian punya skill kembali ke masing-masing yang punya skill tapi sekarang sekarang yang harus dilakukan itu faburasi jadi bener tadi si Kang Hedy itu yang dia ahli dalam digital marketing itu mensupport yang belum bisa digital marketing tapi harus ada yang namanya orkestratornya orkestrator itu yang orkestrator paling oke itu lalu disini itu MP orkestrator yang luar biasa menghubungkan yang lain-lain-lain kemudian menjadi satu aktivitas yang meskipun pertama kecil-kecil jadi semuanya itu enggak ada start besar itu enggak mulai dari besar gitu besar itu mulai dari yang kecil itu bener-bener banget tadi Gus MG itu bilang udah enggak apa-apa kita cuma lima orang ngobrol nanti akan jadi gede itu bener iya itu aku jadi I.O. aja aku jadi I.O. mesenin YouTube gitu kan terus bikin flyer gitu-gitu aja dulu nah ini Gus Wakil ini jadi pembahas jadi nanti formatnya Gus Wakil ini sebagai pembahas di setiap sesi nah nanti kita munculkan kita sudah enggak kekurangan bahan nih jadi ada yang digital marketing ini bisa jadi topik Gus Eko apalagi punya nanti sama budi etik nanti bisa jadi pembicara untuk umroh segala kekliwerin penengkono apa kemudian huda mungkin ada pengalaman sapinya pengalaman itu juga kegagalan juga loh kita malah jangan cerita sukses terus kita taunya sukses itu karena ada gagal gitu justru kita bisa mengoreksi dari kegagalan aku ini gagal aku ini aku gaya sepuluh ini sukses bersiji cuma aku gaya sepuluh jadi seketok sepuluh tapi kue orang ngerti kan sepuluh kipi aku nih bonang ini kan kue orang ngerti nangis getih kusen sepuluh kan kue orang ngerti gitu gitu yang baru sekarang itu diukur malah fail risk fail rate jadi fail rate jadi apa namanya kegagalan indeks kegagalannya berapa gitu kalau indeks kegagalannya kecil itu berarti kurang inovasi jadi kayak google terus Amazon itu fail rate nya di set di angka 95% jadi kalau apa namanya yang diukur bukan sukses rate nya malah jadi fail rate jadi karena apa dengan fail rate itu membangkitkan orang untuk selalu membuat ide gitu muncul ide ini coba gagal gak apa-apa muncul ide baru lagi coba gagal lagi gak apa-apa karena apa jadi disebutnya namanya fail fast to get solution fast gitu jadi apa namanya gagal lebih cepat mendapatkan solusi lebih cepat juga yang yang sekarang terjadi karena perusahaan-perusahaan startup sekarang seperti itu gitu jadi asalkan sudah ada namanya minimum viable product yang sudah bisa diluncurkan luncurkan aja dulu gitu jadi masalah nanti ternyata ada kekurangan disesuaikan ada kekurangan disesuaikan saya berharap sebenarnya kalau Ponorogo itu punya satu apa istilahnya ya punya masterpiece lah itu satu gitu kalau misalkan kita ambil misalkan level gitu ya kemarin kan MG kan bilang Ponorogo itu bontor level dan keok udah kita ambil satu aja gitu kita ambil satu gitu kemudian kita jadikan masterpiece untuk kita bikin kita gabungkan dengan kita kolaborasikan dengan semua resource yang kita miliki contohnya misalkan hari ini akan bicara tentang wakaf ya kita akan kolaborasikan dengan wakaf nanti kita sosialisasikan dengan digital marketing kita sosialisasikan dengan digital marketing kemudian dari sisi produknya yang disana di ngebel sendiri apa gitu pertama misalkan yang sekarang sudah ada misalkan kemarin si Gamartu ngomong daerah wisata ya bukan wisata sih yang dia udah bikin itu track ya track untuk ini ya apaan itu untuk jalan-jalan itu loh udah udah siap untuk di udah siap untuk dijual gitu artinya kalau saya bilang MPV nya sudah ada gitu minimum viable product nya udah ada nah nanti sambil jalan kita sesuaikan dengan keinginan dari apa namanya warga baik itu warga ponropo maupun warga dunia warga Indonesia gitu oh cocoknya ternyata ngebel ternyata bukan ini ternyata pengennya olahraga air atau apa dan seterusnya itu kita jalankan metode skram namanya jadi bukan metode waterfall kalau waterfall itu cocoknya cocoknya wong 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 apa jenengnya engineer engineer bangun 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 mesin bangun apa itu waterfall tapi kalau entertainment kayak namanya desa-desa wisata kayak tadi ceritakan masih di di Jogja itu saya saya ngembangin di satu wilayah namanya di lereng gunung di lereng apa namanya itu kitmanoreh itu ada namanya di Kulon Progo desanya namanya desa Jatimulyo disana saya kembangin saya interseks ehwa interception dengan dana satu tahun 200 juta itu sekarang Kulon Progo itu jadi satu desa dengan delapan apa wilayah wisata jadi dengan delapan wilayah wisata sekarang maju banget yang dateng balah dari turis-turis dari luar mancanegara ada datang kesitu gitu saya tuh simple simple banget jadi aku kesana itu pas kesana itu udah ada tus yang ngangguk katok pendek padahal awal-awal pertama datang kesana kur sederhana terus dirubah dirubah di angkit gitu ditulis dikasih tanda cinta ditulis cinta simpel sebenarnya bener yang itu ada foto kayak di atas awan itu satu produknya Kulon Progo itu apa namanya Desa Jati Mulyol aku masuk ke sana pertama kali masuk ke sana ini ini udah jaringan internet gak ada ini gak ada Alhamdulillah sekarang rame daerah 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 di Jati Mulyo Kulon Progo magelah itu juga magelah itu cuman nyewasa apa terus dikasih spot itu booming simple itu itu sampai menghasilkan berapa miliar itu desa itu atau itu yang viral itu ya benar kekuatan media sosial ya terus di teknologi informasinya itu juga itu kayak magelah itu sekarang kan jadi ini lagi booming padahal semang sawah loh disewa pas di ini pada saat yang musim tanam itu kasih spot-spot itu yang datang 25 ribu maksudnya itu harus booking sewanya 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 sawah didajikan itu dengan hasil adinya banyakkan sewanya makanya Indonesia ini lagi teman seperti itu ya 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 manfaat teknologi wah ini ada Gus Eri ini R ayo R Walu 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 saya nunggu Gus Paket tadi ayo R Waalaikumsalam 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 walaikumsalam walaikumsalam gua anteng-anteng satu-satu aku harus ngatus oh orang perlu orang ketok kan orang ketok orang ketok enggak se lintiki Gus Diuski ini Gus Diuski saya anu artis metunya Carrie R ini ngobrol-ngobrol R jadi ini sebetulnya formatnya ini nyantai aja ya ini spontanitas aja jadi banyak hal nih R yang bisa kita lakukan tadi Hedy itu punya ide dia punya produk digital marketing itu nanti dia bisa bikin aplikasi produk-produk kita buat nyatuin kita terus dari sini aja kita semua punya produk gitu Ustadz Eko itu Hibiru Haji Umroh belum lagi teman-teman kita yang lain itu hampir semua produk iya tapi kalau enggak ngobrol-ngobrol gini kan orang-orang enak ide ini ide ngobrol inspiratif aja jadi kita mau ngapain gitu memang tahun pensiun juga ngapain lagi nona-nono ini nono pelonga-pelonga nona-nono mandiri bersama-nya 5 miliar mantep 5 miliar ini orang mumet 5 miliar itu kan orang mumet yuk harus harus dimulai di YNK jaman aku melebu BDN gajiku melebu pertama ini 600 600 volong puluh terus tahun kedua volong ngatus telung puluh piro nah aku di dulur melebu itu pensiun pensiun itu pangkati kera-kera kayak akulah itu tahun 95 pensiun itu telung yuto aku baru masuk gaji 600 gajinya telung yuto begitu saya mandiri pensiun dihilangi timeng ku gak tepat om nih bus loy itu protes demo aku termasuk mungkin termasuk selemah-lemah lemah melah dong ini bilang ini tapi gak dikasih di apa advance di depan gitu mas bukan advance tunjangan hari tua aja bulan kita dipotong dikasih di advance di depan gitu bukan di advance istilah istilah umumnya pesangon pesangon yang yang di depan di depan tiap bulan di potong tunjangan hari tua itu yuran ini kantor 2% oh iya akhir masa baktinya dibalik ini itu itu BPJS pensiun itu BPJS pensiun itu bisa diambil ketika pensiun atau kalau sekarang misalkan mau ngambil itu bisa cuma 10% kalau untuk keperluan biasa tapi kalau untuk beli rumah bisa 35% BPJS apa pensiun BPJS tenaga keadaan pensiun duit kita sendiri kan duit kita sendiri dipotong dari ganji 3% plus subsidi dari perusahaan 2% itu memang wajib itu di undang-undang 13 ya cuman dalam pelaksanaan ini diatur ngini kalau gak salah yang bisa ditarik tunai itu sekitar 20% yang 80% harus di place di asuransi di arah ini dengan uang yang kamu dapet itu aja kok cukup kabeh tapi ditaruh di asuransi kamu punya benefit tiap bulan kira-kira gitu cuman masalah benefitnya itu dihitung-hitung sebagian besar sebagian besar orang itu lebih banyak kalau dikelola sendiri baik ditaruh sisa sama asuransi maupun apalagi kalau diputer ya itu orang makanya banyak yang ditarik walaupun kena cas casnya lumayan so telung lho yuto petang lho yuto kena penalti nah cilokone mene gabung tigus yuski lagi yuski ya rapa r terus cilokone mene waktu itu yang di asuransi yang mengelola dana kita itu bumi putra di jilas raya jilas raya jilas raya jilas raya pilihannya cuma enggak salah bumi putra apa jilas raya pokoknya asuransi ini lgkb gitu makanya orang udah ikut dituari ikkb beruntung tempatku juga gitu mas di indosat itu dulu kan bumn banget kan jadi asuransinya juga pakai jilas raya kemarin itu saya karena saya di aktif di serikat pekerja jadi paham banget itu kondisi jilas raya itu meskipun ngomongnya dia ngomong udah untuk yang asuransi asuransi perusahaan perusahaan udah dialokasikan kok gitu tapi ternyata kondisinya itu ya namanya duitnya lagi tak karu-karuan jadi bubble tarik sana tarik sini dorong sana dorong sini gitu tapi kemarin terakhir akan pemerintah 22 triliun itu jadi lega juga aku ini nyangkut naik bumi putra bumi putra ceritanya ini hidup-hidup ini melok asuransi biasiswa loh ke anakku waktu melibu kuliah kebayang biasa SD kalau kuliah pirong ya baiklah melok nah giliran anakku melebuh kuliah tahun 2018 dengan anakku nomor luruh kurang 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 lucu 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 bener bener ini ini yang kurang harbor lama itu online itu di youtube terakhir itu berkitar ini terakhir tidak recording ini R itu direktur direktur keuangan ini apa namanya diwasra yang lagi diangkat itu koncoku, koncoku sekelas itu si Farid itu pusing juga dia ya ya PM iyalah cuci piring ya masalah masalah pemasaran ini masalah modal ini mau keuangan dibeli tuh karena keuangan juga gak bisa pake teori iya masalah buka buka masih di mute siapa yang Indosanti mas siapa Indosanti 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 di Singkano di pusat, di KPPTi, di patung kuda oh ya cedeng, aku di Mandiri Universiti burimu burimu iya oh iya 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 apa namanya, Kemenhan ya iya apa istilahnya aku learning consultant itu ya kayak ini lah bisnis partnernya lah itu itu di rumah kayak rumah tua itu jenengnya apa di pocahanku ya iya jeneng pocahanku saya ini di jalan baru jaksaan begitu iya bergokok bangku itu padahal kantornya paling puwena santunya suasana suasana rumah iya bener iya di luar itu di gasipunin ngobrol ngorong ngopi ngerokok iya kayaknya mau malas parkir rambayar parkir rambayar iya kayaknya mau lah suasana di susara kantor di jalan di jaksaan iya kayaknya Andiri Cabang itu di Arif Yuliat Moko oh iya iya tau tau ketemu di apa ya 189 itu di grup oh iya Arif Yuliat Moko itu Kemenhan enak si Red Notri iya si Nino iya daerah kona ada di Kemenhan dia dia ajak ngopi iyalah ini sebenarnya aku berpuisi setiap hari ini perhatikan aja ini padahal itu itu sastral dia pemain volley rupa ini yang itu jenengnya bucah walu-walu itu ada di sate gula kambing yang pernah jenengnya bidin itu cedak siman itu siman itu sate apa aku dengar tau itu bucah walu bumbu sate gula kambing siap pakai gitu nah ini bisa dikirim taruh perapatan nanti dimana dimana ini perapatan jenengnya 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 jeneng gula parungnya Mbak Yuli Sarpon Mbak Yuli Sarpon 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 ya pokoknya becah bumbunya pesan bumbunya bis teko bis teko bis teko aku kan takon wengi kan tulurku ada si mule pas telpon masku terus aku teko becah sejak turunnya pesan ditudai sak paket itu satu sekretewu satu sekretewu berarti apa bedesi jiwa apa itu lumayan lama tetap tetap memang sak kecap sak kecap sak korsi jadi saat ini panorogo itu masalah satigule dikuasai oleh anigrup namanya anigrup salah satunya itu adalah guru kita Pak Parlan dulu dia Pak Parlan itu di jalan lau terus sekarang pindah di Sriwijaya nah si salah satunya itu belakang rumahku makanya yang simanku anu apa jeneng tapi katanya kok yang ini wabidin makanya yang belakang rumahku anu warganya Pak grup itu jenengi Pak Emi mana jenengi Pak Cetok dia bikinnya warungnya di Etan Jeruksing ke arah Kulung nah itu warungnya Etan Jeruksing Etan Jeruksing ke arah Kulung itu itu Pak Anigrup juga tapi memang sekarang yang siman itu jenengi sate guling warung sate guling itu me sampai dari Siman dari Jeruksing sampai ke Jedis itu hitungnya enak sepuluh kali sepuluh apa jenengi warung guling setagul itu hitung gitu nah itu gak tau si Bidin yang sebelah mana gitu berarti persaingan sempurna iya bener itu bener ini botol ini botol misalnya guling guling apa ini setelah sepuluh ada guling satu porsi ada sepuluh setengah lima setengah lima setengah lima setengah lima murah 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 10 tusuk selawai guling ini sepuluh terlum 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 berarti kalau terlum terlum orang untung ini, orang untung ini Angel Pak? Angel, jadi sumberi loh kambing ini kan dipakai konsentrat jadi orang enak, orang bodoh yang awal itu tidak mulih si nganyel ini tidak mulih nih pada rogo, bodoh-bodoh apa menek begitu teko kan rame buka si An, ini harus kandung parkir mudun, tunuk-tunuk, telas kalau ragel menulis, habis ini ragel karena pikir ini kan mudun sih, teko terus nembung, baru telas kebanggaan ini tidak nolak uang kepuasan ini tidak nolak uang ya gampang mas, selain aku ya mbak Yuli, aku nomor telepon sampai aku seorang porsi aku enggak gitu Pak Eko aku sudah punya data penjual sati guli seluruh ponorogo langsung ini, langsung ini, langsung ini sampai teko ngampel aku enak ya, sekolah lah aku, mas Kuki, koncone ya tetul sati aku cuma ditekan nih, pengen sati apa ya? iya, karena aku bisa cemepak tapi aku rapuas ingin langsung teko, terus karo anakku, anakku, anakku ini kono ini aku hal ini kue, rotok keding-keding kono, nyawa kake kono, kono ngobrol sama mbak Yuli ini kono iya, iya, iya iya, iya iya ini kono, caranya gini apa jeninya administraturnya siapa? adminnya aku karo keluar dulu keluar, baru saja kamu mengobrolnya lho bilang kok ini hostnya mati dong orang mati orang, wistah ada cohost ada cohost gue live 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 oh enggak barangnya kalau punya oh enggak iya live sih live sih oke saya aku tak matuh ya aku jadi matuh ini lah ini masih bisa lah ini masih bisa yus wah, ditunggu ini alah, rumah umi raneh suarane suaramu salah pencet ibu kamu tahu belum? gimana? si ngajar ini Yanis nah, aku kidewi ngecakannya pas pertemuan karo dulur gue lah karo ponaan gue disiapnya telu waktu ini raneh suarane waktu ini raneh suarane apa di disiapnya telu begitu pertama mati gitu terus selanjut lagi kedua kok rapi namen aku kelingan Yanis ya wis saya matuh saya lagi 12 ini yuski udah muncul tuh udah muncul itu wih, dahsyat ini enggak, yuski katanya mencetek liru soalnya mau ber suara kok, eh apa ber gambar kok ya ya ini gambar tapi suarane rongono ya gambar kok di-unmute udah di-unmute belum sebelah kiri yus sebelah kiri ngisor dia kanku HP deh nah itu saya urung kepencet itu gebus udah gabung juga gebus-gebus gebus pacitan pacitan ini pengusaha KB pengusaha KB kita buang untungnya orang ngerti aku pokoknya pengusaha aja iya ya wis lah sekalian ano ngang suka usaha masih lagi lagi salah masih di-dekir kapal suara mu yus si buka di-unmute nih yuski coba di-unmute dari sini bisa enggak? oh iya iya seik-seik tak unmute kok ini ya lu ini ini itu itu biasanya headsetnya itu headsetnya gak gabung tuh lepas aja headsetnya kok rasa nganggu headset yus coba biasa aja ya speaker halo nah itu masuk masuk iya headset ya itu wis masuk ini rusak berarti iya iya rapa-apa saya urung lunas mungkin itu kreditnya raha-apa 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 ini mau banyak inspirasi yus udah dimulai aja pongo ayo aku es aku es kurungu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh monggo turun sudah di polis sekaligus ya rotok gendeng juga gitu ya kus marius ini kan aneh juga kalau kita nanya makanan gitu biasa terus kita tanya apa namanya informasi yang lain itu biasa cuman kue ini anu kuburanmu tak siap nih itu kan nangel jadi saya sama bayam itu suatu saat ke caruban delek nih delek nih bosok jawa ini mungkin tok nyok gitu ya kok ini kuburan aja mau pikir tak siap nih loh kuburan kayaknya sih pengen urut ini kuburan sampai seperti itu jadi mungkin saya bersyukur punya teman-teman yang bisa menginspirasi bisa mengingatkan saya gendeng gendeng itu berkelindahan gak selamanya kan orang itu kan anhel gitu ya sok caranya beda-beda gitu kayak mas eri itu kan saya pernah serumah gitu ya memang uang pinter itu memang harus jadi pengajar gitu pada akhirnya semuanya seperti itu orang ngajar itu kan coba lihat mas eri itu kan gak bisa tuwek gitu jangan-jangan keturunannya Highlander gitu gak bisa tuwek aku dosen tapi kok tuwek ya aku dosen tapi kok tuwek loh saya urung berarti itu kemarin ceritanya gini ketika Pak Supreme meninggal awalnya kan saya ingat kenapa manajemen gontor itu tanggung gitu ya itu kalau bahasanya mas eri lebih pada di IPO kan gitu kebetulan di kantor saya lagi demam IPO gitu tahun depan tahun 2022 harusnya itu melantai di BC tapi Pak Erick Tohir pengennya tahun depan gitu akhirnya semua karyawannya harus melek tentang IPO nah sama di Ngontor itu juga semacam di IPO kan gitu jadi semuanya sudah diwakafkan sehingga yang menjadi badan wakaf anggota badan wakaf itu tidak tergantung pada keluarga saja baik keluarga Trimurti maupun di luar Trimurti sendiri artinya masih terakhir tidak tapi semuanya hari ini Pak Akrim itu masuk di pimpinan gitu selain Pak Amalfatullah jadi kayak saya lihat wah memang benar ya sesuatu yang diawasi tidak hanya apa ya yang keluarga itu akan lebih eksis akan lebih tahan banting akan lebih menjawab tantangan zaman jadi saya kenapa ya Ngontor sudah berpikir sejauh itu sebelum orang orang lain berpikir bagaimana membuat keluarga ini karena gini biasanya kan gini orang kenapa tidak yakin dengan orang lain itu kan karena misi-misinya beda segala macam ya kalau misi-misinya beda ya tinggal diluruskan nah siapa yang meluruskan nah itu orang yang ngerti orang yang ngerti itu dalam hal ini badan wakaf badan wakaf ini pastinya adalah orang yang ngerti pondok terutama pondok modern Ngontor itu sendiri minima aluninya ini sama juga si mas Gumono ini mas Marius Gumono ini juga gitu rodo berpikirnya futuristis lepas dari itu kadang sekedar inspirasi kadang baca buku atau apapun itu perlu karena seperti anaknya Pak Fanani terahnya beliau itu sebagai terimutif hampir tidak pernah terima dalam eksekutif tidak kenapa Pak Fanani sendiri tidak pernah menjadi kiai sendiri di Ngontor tetapi anak turunnya masuk di badan wakaf nah ini sama ketika speednya sama kemudian visi-misinya diakini sama maka badan wakaf walaupun badan wakaf ini ada dan tiadanya mungkin sebagian orang kurang greget iya tapi at least Pak Kafrawi itu sudah bertahun-tahun mimpin sebagai badan wakafnya pondok modern gontor tinggal di jalan madrasah tetangganya mbah saya jadi dua orang yang luar biasa sahabat tapi berkarir sama-sama di kemenak tanggaan jadi tinggalnya di komplek kemenak juga di jalan madrasah cipete di belakangnya Wisma Zatra dulu sekarang saya enggak tahu itu di perubuin sebagai balai deklatnya kemenak dulu itu belakangnya itu sama Pak Kafrawi Pak Kafrawi pernah jadi lama juga sebagai ketua Dewan Masjid Indonesia itu sebelum terkotasi oleh kekuasaan sekarang mungkin Dewan Masjidnya harus mantan wakil presiden kemudian ada Pak pakai Wakapoli dan seterusnya nah itu Pak Kafrawi itu perannya apa orangnya enggak ngerti begitu tapi ini dengan masukan banyak orang itu menjembatani pejumutan ke old vision bahasanya Mas Samen itu itu untuk mengupdate itu perlu orang-orang yang mengaklumkodasi ide-ide itu nah itu ada di Dewan Badan Wakaf itu sendiri nah kembali lagi ke ini biar tidak old vision tadi itu perlu orang-orang yang di luar di luar pondok itu sendiri bagusnya kalau Pak Amal sebagai apalagi sebagai Lantai beberapa hari sebelum Pak Sukri meninggal itu momen yang tepat karena beliau alumni yang negeri yang tidak terlalu lama seperti Pak Sukri sudah mengalami pergolakan pemikiran yang cukup panjang tapi orangnya kekinian cukup update nah itu itu bagus jadi rektor juga oke punya nah sekarang balik lagi bagaimana membuat pondok-pondok itu memahami itu itu enggak enggak mudah karena internal permasalahan internal saja mereka agak susah kayak di pondok yang lain di Ponorogo misalnya itu ada pondok besar mungkin sesuanya besar 20 ribuan tapi konflik internalnya menurut saya belum selesai kenapa seringkali masih belum mendayagunakan potensi alumni misalnya bikin yang namanya forum silaturahmi sebelum sebagai embryo badan makaf itu belum terjadi karena apa namanya pengennya sih mungkin nawaitunya baik gitu ya makanya kalau saya enggak pikir nanti saya kuatirnya begini orangnya karena itu begitu ini ini prasangka ini 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 enggak selesai di internal sendiri konflik internal akhirnya ya gitu-gitu aja gitu walaupun pondoknya suka lumayan maju tapi akan lebih maju dan akan lebih bertahan di masa yang kadatang ketika ada yang ngontrol dan itu banyak itu sebenarnya idelnya waktu malam-malam itu saya pernah sampai hampir subuh itu sambil itu cerita tentang bagaimana shareholder itu banyak itu pernah jadi dia ingin bikin holding yang shareholdernya tidak hanya keluarga tidak hanya mungkin zaidana enggak tapi semua orang punya akses itu sepanjang dia punya kebedaan sama sepanjang orang itu punya simbangsih yang signifikan itu palapa itu sebenarnya spiritnya terus inspirasinya sama jadi bagaimana membuat karena gini kalau pondoknya gimana caruban itu hanya Pak Komari yang mikirin Pak Komari disubsiditas oleh Samin itu ada batasnya dan itu akan selesai pasti kecuali itu tadi ada yang ngawasi dan semacam badan lekap yang ngawasi itu mungkin sepengetahuan saya cuma itu aja sebelumnya juga mohon izin mohon maaf karena khawatir kelado ini karena yang banyak tahu juga banyak disini ada Mas Uda itu pernah mukim juga Pak Seri ini pernah mukim juga dengan saya ketemu lah ketemu ini banyak tahu tentang gontor saya mohon maaf kalau ada yang banyak yang salah tapi ini kan pendapatnya wilayah itu seperti itu lepas dari gontor itu wah mungkin Ustadz Uda kan pernah bilang wah kalau gontor itu untuk kemasyarakatan wilayah dan seterusnya itu plus minusnya lah tapi at least kita tidak pernah membuatkan kontribusinya gontor setelah nasional seperti itu mungkin itu dulu apa namanya prakata dari saya kurang lebihnya mohon maaf tak salah tutur dan pindah saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ustadz Yuski jadi memang yang kita ingin dengar adalah cerita-cerita seperti ini yang tidak ada di media mainstream kita perlu dengarkan dan ini tujuannya adalah sebenarnya untuk inspirasi jadi kita tadi di awal-awal tanya rekan kita Hedi kok ini orangnya buruk tiga enggak dua pun akan kita jalankan kita melihatnya bukan sekarang kita melihatnya lima-sepuluh tahun ke depan nah kenapa badan wakaf ini kita angkat jadi topik kali ini mungkin nanti bisa berseri karena saya sendiri mengalami misalnya warisan aja setelah dua orang tua meninggal ini saya punya dua warisan di caruban satu rumah belum sawah belum tanah ladang itu kalau dinilai dinilai harganya itu enggak sampai satu M enggak gede gitu tapi kalau dilihat fisiknya itu kita telokso dan saya yakin Gus Wakit Yuski Eri Pak Eko Jebus semuanya akan mendapat warisan entah itu cuma hanya sebidang tanah gitu nah itu enggak pahin gitu makanya ini sebetulnya kita saya mempunyai visi mempunyai apa namanya pemikiran bahwa ke depan itu kita enggak akan tega dapat warisan itu terus kita jual terus beli mobil gitu kan enggak tega nah ini akan ada satu problem contohnya aja di Ponorogo itu aku lihat waktu kita idul ada tahun lalu saya kan pulang saya lihat rumah-rumah besar itu kosong rekan kita kosong bahkan rekan kita ini WA sebelum COVID dia nawatin rumahnya yang gede di Ponorogo harganya 3 miliar itu enggak akan ada orang punya duit pun enggak akan mau beli karena apa nanti ngelepasnya lagi itu gimana kan kalau investor itu kan begitu masuk nanti buangnya gimana nah untuk ini maka Ustadz Wakit udah siap nih memberikan paparan anggapan monggo Ustadz Wakit langsung masuk saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh rasyat luar biasa tadi sampaikan tentang wakaf di Kodok Gotor ya kemarin kita terinspirasi dari Kepung Bute Ustadz Sukri ya terus kemudian ada itu ada bicara tentang wakaf udah saya tertarik banget kalau bicara tentang wakaf kenapa? karena saya adalah salah satu atau saya ketua direkturnya Ziswab Indosat jadi wakaf Indosat saya jadi ketua dan mari saya cerita lika-liku untuk membuat badan wakaf itu ternyata juga luar biasa susah juga tapi kalau mau lihat kalau ngobrol dengan Gus MG itu langsung biasanya ngomongnya naskah kuno gitu ya naskah kuno nah makanya saya masih juga naskah kuno tentang wakaf kenapa? biar menginspirasi nah saya bicara dulu di Indonesia di Indonesia itu sebenarnya perusahaan paling kaya perusahaan paling kaya tau gak apa di Indonesia itu? perusahaan paling kaya di Indonesia itu Muhammadiyah Muhammadiyah itu paling kaya kenapa? karena dia mengelola wakaf dengan bagus banget jadi wakaf di apa namun di Muhammadiyah itu dikelola di PP Muhammadiyah di pusat gak di daerah-daerah kenapa? karena undang-undang pertanahan di Indonesia tidak memberlakukan apa namanya kalau misalkan wakaf itu harus di diatasnamakan badan wakafnya di kalau misalkan nanti di daerah berarti akan terpecah-pecah di daerah sehingga manajemennya akan susah maka PP Muhammadiyah itu apa namanya meng-inventaris wakaf di PP-nya jadi mau ada di mana tanah yang diwakafkan di seluruh Indonesia itu ada sertifikat wakafnya ada di PP Muhammadiyah di pusat ini saya dapat informasi langsung kemarin baru apa namanya hangat dari ini dari oven itu dari kemarin saya jalan ke satu pulau di Maumiri namanya Pulau Pangabatang nah disana saya begitu masuk kesana itu kesana saya saya diajak apa saya bukan saya diajak oleh namanya Abah Rosy Abah Rosy itu ternyata dulu adalah ketua pemuda Muhammadiyah di Maumiri bisa bayangkan seumurnya sekarang 83 tahun dia pemilik apa Pulau Pangabatang itu jadi disana ketika disana saya kemarin hari gemis itu kesana disana itu persis saya apa apa ya pikiran saya ter bawa ke film yang itu kemarin apa Lakar Pelangi itu karena disitu ada MI Muhammadiyah baru sampai kelas 3 kalau yang di Bangka Belitung itu bangunannya sudah reot kalau ini bangunannya sudah permanen itu tapi yang melakukan adalah Muhammadiyah dan yang memiliki pulau itu adalah Abah Rosy itu dan kemudian sudah diwakafkan ke Muhammadiyah jadi kalau mau lihat perusahaan yang paling kaya di Indonesia itu seharusnya adalah apa namanya kita sebut Muhammadiyah karena pengelolaan wakafnya sangat-sangat bagus sehingga kalau kita lihat sekolah yang saya sebut aja di Maumere itu 90% adalah Nasrani tapi Universitas Muhammadiyah ada disitu Universitas Muhammadiyah ada disitu di Papua itu mungkin ya juga mayoritasnya Nasrani tapi ada Muhammadiyah disitu di mahasiswanya itu adalah mahasiswanya non-muslim juga jadi kemarin saya pengalaman yang di Maumere itu juga luar biasa menurut saya jadi berangkat dari situ dari Indonesia seperti itu dan rata-rata pengelolaan di wakaf di Indonesia memang belum seprofesional ini ya yang udah dilakukan padahal kalau kita lihat sejarah di naskah-naskah kuno itu udah jadi ini saya coba saya sebenarnya punya materi tentang ini tadi Gus yang bilang udah gak gak perlu pakai ayat-ayat Pak Wai jadinya gak perlu pakai ayat saya gak pakai ayat saya sebenarnya ada materi yang pakai ayat-ayatnya tapi gak apa-apa untuk menginspirasi inspirasi bahwa wakaf itu ibarat kayak kalau kita bilang ibarat kayak kita sedekah sebenarnya tapi sedekahnya sedekahnya wakaf itu dunia dapat di akhirat dapat kalau sedekahnya sedekah ini sedekahnya biasa impaksa biasa itu nanti di akhirat aja dapatnya tapi kalau di wakaf itu di dunia dapat di akhirat dapat kenapa saya bilang gitu nanti saya jelaskan di berikutnya jadi makanya disini saya beri saya judul naskah kuno tentang wakaf kekalkan kebaikan sampai akhirat jadi wakaf wakaf agama dari kita sebut namanya al-ain jadi al-ain itu wakaf agama pertama itu maksudnya adalah wakaf yang dalam bentuk ini ya maksudnya kita sebut namanya buda mati tanah dan bangunan itu biasanya namanya wakaf al-ain nah itu adalah masjid kubah setelah masa islam ya tapi sebelum masa islam itu adalah kabah itu adalah bagian dari wakaf jadi kabah itu adalah wakaf tapi kalau setelah islam ini adalah wakaf al-ain wakaf yang apa namanya yang benda mati itu adalah pertama kali adalah bangunnya masih kubah ini makanya saya sampai gini masih kubah sekarang kalau dulu mungkin bangunannya cuma kotak gitu saja ini saya saya lihat kubah ini adalah wakaf agama atau al-ain yang pertama karena sebut namanya wakaf agama kenapa? karena wakaf itu diperuntukkan untuk untuk mesjid untuk semuanya dan lain-lainnya nanti akan ada lagi wakaf berikutnya adalah wakaf yang sifatnya adalah bukan al-ain nah ini kemudian wakaf derma karena derma ini sudah masuk menuju kepada wakaf yang sifatnya adalah sudah mulai produktif nah itu pertama kali muncul itu wakaf derma atau filantropis itu juga di masa Rasulullah yaitu ketika ada seseorang yang bernama Muhairik mendermakan tujuh bidang tanah yang kemudian dikelola di Madinah menjadi ini jadi kebun itu pertama kali tahun 626 masa ini itu pertama kali wakaf tentang wakaf produktif kemudian kemudian untuk yang wakaf tunai itu tahun mulai dia adalah tahun kedua bulan Hujriah yaitu dimulai dengan wakaf tunai atau wakaf uang jadi ini ini udah mulai ada wakaf tunai dan nanti berkembang wakaf tunai itu juga ada wakaf yang sifatnya wakaf berjangka jadi wakaf berjangka itu misalkan oke saya wakafkan ini untuk 10 tahun misalkan itu berkembang seperti itu nah kemudian dari sini kita tahu ya ini kalau kita lihat naskah-naskah kunol kita tahu bahwa wakaf itu sebenarnya sebelum Islam apa namanya akbah itu adalah juga wakaf kemudian Masjid Kuba itu adalah wakaf seterusnya Masjid Nabawi itu juga wakaf semua bahkan ngelolaan Masjid Nabawi itu juga dipelihara atau ini oleh motif alain dari wakaf yang disampaikan oleh sahabat kita atau sahabat Rasulullah yaitu Osman bin Afan ini adalah wakaf produktif yang fenomenal aling fenomenal kenapa pertama kali wakafnya adalah sumur rumah namanya jadi sumur rumah yang dulu mungkin kalau udah pada dapat ceritanya itu kan dibeli setengah setengah oleh dibeli Usman setengah hari jadi maksudnya dalam sepekan itu setengah-setengah kemudian tamat diberikan ke umat Islam jadi dibeli oleh Usman tapi tidak dijual jadi kisahnya itu kemudian kaum muslimin hari ini ambil air untuk dua hari jadi begitu giliran orang Yahudi udah gak ada yang beli lagi karena umat Islam udah belinya untuk dua hari ngambilnya untuk dua hari akhirnya orang Yahudi nyerah gitu dengan tekniknya Usman akhirnya dijual semua akhirnya menjadi hak haknya Usman kemudian dari sumur rumah ini kemudian diproduktifkan kemudian dijual setelah dijual keuntungannya itu mau kekalaihnya itu itu dibeliin kebun-kebun kurma nah ini disitu ada kebun kurma ini ada gambarnya ini kebun kurma kemudian dari kebun kurma itu keuntungannya jadi hotel hari-hari hotel ini kemudian dipakai untuk pengelolaan Masjid Nabawi dan kalau lebih ini lagi sampai dengan sekarang rekeningnya Usman itu masih ada saya bisa bayangkan itu bagaimana wakaf dari zaman Rasulullah zamannya para sahabat itu sudah menjadi sesuatu yang sangat fundamental artinya tadi Pondok Gontor kemudian Muhammadiyah itu sudah ngacu pada yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat jadi pengelolaan wakaf itu gak bisa hanya al-ain aja jadi pengelolaan al-ain aja udah dahsyat gitu ya al-ain aja udah dahsyat apalagi kalau diproduktifkan kenapa? di dunia dapet akhirat nanti juga dapet istilahnya kalau di dunia itu disebutnya DP pernah denger gak di apa namanya jamaah haji Aceh kalau kalau pergi haji selalu dikasih uang sangu dari hasil wakaf di sana di di Tanah Suti itu karena ada dulu orang-orang Aceh yang dia punya wakaf produktif di Tanah Suti dan kemudian hasilnya itu maupuk alihnya itu disampaikan nanti ada jamaah haji dari Aceh dikasih sangu dari situ kalau gak salah setiap sana itu dikasih 4 juta kaya, miskin gak ngaruh jadi orang kaya pergi haji orang Aceh selalu dikasih dari maupuk alihnya dari wakaf ini kalau yang paling fenomenal yaitu dari yang ada apa namanya wakaf produknya sahabat jadi intinya adalah itu kalau itu saya sampaikan ini Pak 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 Arius karena naskah kuno saya tadi searching-searching ini udah masa modern kemarin yang lagi hangat-hangatnya Hagia Sofa yang Hagia Sofa yang apa namanya dikembalikan lagi menjadi kenapa saya ingin bahwa unsur dari wakaf itu mungkin dari awal wakaf itu artinya adalah artinya berhenti kalau kita baca Al-Quran ada wakaf wakaf itu berhenti jadi berhenti itu artinya apa menahan pokok nilai pokok wakaf jadi ditahan kalau al-ain itu enak kenapa itu barang mati gitu gak bisa berkurang tapi kalau wakaf produktif itu harus dijaga pokoknya kalau misalkan saya berwakaf 10 juta untuk sebagai wakaf produktif nazir itu harus menahan jangan sampai yang 10 juta itu hilang jadi harus tetap akan nanti akan nambah dari maukuf alaih dari maukuf alaih itu akan ada kalau bahasa sekarang namanya di reinvestasi jadi sebagian di reinvestasi sehingga aset wakaf itu bertambah terus bertambah terus bertambah terus ada sebagian yang dilakukan untuk untuk ceriti jadi untuk kegiatan-kegiatan sosial akan wakif yang berwakaf itu boleh nanti hasilnya maukuf alaihnya saya berikan kepada anak saya atau kepada ahli warganya karena takut misalkan keluarganya dia tidak bisa mengelola bisnis atau dan lain-lain biar dia jamin kehidupannya bisa dialokasikan dari maukuf alaih dari wakaf itu sendiri nah ini ini saya mau gambarkan ini adalah naskah kuno gus begini naskah kuno yang diramekan ternyata saya saya ngobrol dengan salah satu ustadz di Jakarta mungkin ada apa namanya kenal dengan ustadz Agung Waskodo dia itu ahli Turki Usmani lah saya mengenal banget ternyata ini adalah dalam naskah kuno itu disampaikan bahwa Sultan Al-Fateh itu membeli gereja ortodok dengan dana pribadinya dan kemudian dari situ diwakafkan untuk masjid diwakafkan untuk masjid untuk umat islam nah pas ketika kemudian Turki Usmani runtuh itu kan dirubah jadi Hagia Sofa yang jadi museum aja nah inilah saya sampaikan bahwa ini adalah bentuk dari mengembalikan Hagia Sofa menjadi masjid itu adalah bentuk dari keamanahan nazir yang sekarang ini nazir itu harus menjaga akad ketika wakaf itu jadi kalau misalkan saya dibilang bahwa ini saya wakafkan untuk masjid ya untuk masjid kalau kemudian diwakafkan untuk masjid dijadikan museum nah itu kan nanti apa namanya pahalanya gak nyampe kepada wakifnya makanya saya sebut bahwa disini adalah yang saya saya ingin aja Erdogan bagian nazir itu adalah dia mengelola dengan amanah kenapa mengembalikan wakaf itu jadi sesuai dengan yang diinginkan oleh wakif ini saya unsur wakaf itu adalah tadi artinya wakaf adalah menahan kemudian ada wakif yang mewakafkan kemudian ada nazir yang mengelola nazir yang mengelola ini nanti pahalanya juga sama dengan dengan yang wakif gitu jadi makanya kalau misalkan apa namanya di pondok itu ada yang berfungsi sebagai di badan wakafnya sebagai nazir itu sama dengan yang memberikan wakaf dan intinya adalah bahwa ketika sudah menjadi wakaf itu saya sampaikan bahwa wakaf itu kan dari apa namanya harta kita itu sebenarnya kan hartanya Allah yang dititipkan kepada kita maka ketika kita sudah niatkan menjadi wakafkan itu sebenarnya kita berhenti berhenti untuk menjadikan menjadi pemilik sebenar kita pemilik sebenar kita bukan pemiliknya Allah karena apa ketika itu masih di dunia masih di dunia ini harta bunda ini kita ini adalah milik Allah makanya dalam Islam itu ketika kita mati itu berlaku dikembalikan kepada Allah makanya hukum warisnya harus mengikuti hukum warisnya Allah karena apa wasiatnya itu dikembalikan kepada Allah nah kalau wakaf ini kita berhentikan dari kepemilikan kita sebagai ketitipan Allah menjadi pemilik kita sebenarnya jadi pemilik kita sebenarnya ini ini sebenarnya tadi saya apa namanya punya materi sebenarnya yang suku komplit yang saya ada ada ini tapi kayaknya sih ada adapter secara aja nanti gos gos dibikin nanti serial aja nanti bulan depan seri 2 gak apa-apa kalau sayang materi ini lebih kepada dasar-dasarnya lebih kepada agamanya ya kabiya terus kemudian syafi'iyah malikiyah seperti apa bulan depan aja gos jadi intinya sih saya mau nyampaikan bahwa ini kalau dilihat dari naskah-naskah naskah-naskah kuno tentang tentang wakaf ini itu wakaf ini ada sebelum Rasulullah jadi sudah ada kemudian masa Rasulullah sampai dengan sekarang dan kalau sesuatu kalau kita titipkan kepada Allah insyaallah itu namanya akan dijaga oleh Allah jadi apa yang kita wakafkan itu adalah akan dijaga oleh Allah kenapa kita udah berikan kepada Allah pemilikan itu menjadi pemilikan kita dan bedanya tadi kalau disampaikan kalau infak itu hanya kita infakkan selesai nanti kita dapatkan pahala setelah kematian kalau wakaf itu di dunia aja kita dapat jadi saya sampaikan kalau misalkan ini bisnisnya lancar ya kayak gontor gitu ya kayak gontor itu kan sekarang cabangnya gontor aja udah ada 17 di mana-mana semuanya pakai dengan wakaf kalau nanti misalkan kita mau apa namanya mengembangkan wakaf ini di apa namanya kobok kita ini ya insya Allah kita bisa gitu nanti kita ambil aja misalkan tadi yang apa namanya pesantrenya Gus MG yang di yang di caruban itu kita kelola dengan metode dengan wakaf itu dahsyat nanti insya Allah itu mungkin yang sedikit ini kita diskusi aja ini saya saya coba apa namanya tadi searching-searching dan lain-lain dan tadi awal Gus MG bilang udah gak usah pakai ayat-ayat gak pakai inilah pakai ini sesuatu yang ini aja saya carikan yang ini aja yang umum-umum aja tapi kalau dibilang nasihat kuno ini ya terus nasihat kunonya ini kuno banget nih kita belum ada apa-apa ini iya 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 bahkan ini udah agak semi-modern ini tahun apa nam Al-Fatih itu 1458 ya 1458 atau 1358 ini Al-Fatih ini naskah yang yang udah tahun agak ini kalau kalau yang lama naskah naskah lamanya lupa sumur nih sumur rumah ini sampai dengan sekarang masih ada sumur rumah ini baik itu oke Gus Wakit terima kasih sekali inspirasinya memang format kita ini ngobrol memang jadi biarkan ini ngalir ini bisa nanti jilid dua aja Gus Wakit disimpan dulu bulan depan nah supaya karena ini bukan webinar ya ini talk minat jadi everyone can talk kita justru pengen brainstorming jadi kita enggak 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 satu center ini sharingnya tolong di close Gus biar ini saya pengen dengar Gus Huda biar ini semuanya yang ada disini biar kita dengar pendapannya ayo Huda Menggo aku pengen biar dengar komentar rekan-rekan kita kita masih ada sekitar ya 30 menit maksimum ya ya siap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Herbuala Alamin lagi tangi turu tapi bangga ini bangga ternyata ini kita itu punya komunitas yang apa insya Allah ya insya Allah di jalan yang yang benar gitu jadi saya setuju dengan Gus Marius ini 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 enggak usah dipikirin nantinya cuma satu atau dua orang karena bilang gitu saya langsung ingat ini dengan Gontor pada saat itu Pak Zarkasi itu pernah juga mengatakan hal yang sama enggak tahu ini ada hubungannya sama ini apa benang merahnya enggak sama Gus M.G ini Pak Zarkasi itu pernah bilang bahwa kalaupun saya hanya memiliki satu santri tetap saya akan mengajar salah satunya begitu nah kebetulan sudah sampai ke Gontor ini luar biasa tadi saya agak telat Gus Yuski mohon maaf tapi rasanya kalau melihat Yuski lagi ngomong itu pertama-tama ya langsung ingat bapaknya Pak Samsul Arifin Pak Samsul Arifin ingat Pak Samsul Arifin langsung ingat Kiai Sahal Mahfud jadi kalau lihat dari sanatnya gitu Yuski ini luar biasa karena kalau berasal dari Pantura itu itu merupakan punjerin ilmu di Jawa itu di sana gitu saya mau menambahkan sedikit tentang Gontor saja jadi supaya enggak misleading tentang badan wakaf di Gontor sebenarnya badan wakaf yang di Gontor yang sekarang tadi dibahas oleh Yuski itu itu agak berbeda dengan badan wakaf yang kita pahami bersama karena kalau badan wakaf yang kita pahami bersama itu seperti yang disampaikan oleh Gus Wahid itu sesuatu yang hubungannya itu dengan proses pembiayaan atau dana atau mal untuk kebutuhan dakwah tapi kalau badan wakaf yang di yang di Gontor ini sebenarnya awalnya itu malah tidak ngurusi masalah dana enggak ngurusin masalah uang jadi Gontor sampai sekarang sudah punya pondok belasan itu semuanya didirikan di atas tanah wakaf jadi Gontor itu di mana-mana sampai ke Sulawesi sampai di luar Jawa itu semuanya tanah-tanah yang dipakai untuk Gontor itu adalah tanah wakaf semuanya dan tanah-tanah itu memang apa kalau tidak ada yang wakaf Gontor enggak mau buka pondok itu ada sesuatu yang berbeda dengan pesantren-pesantren yang lain jadi Gontor itu memang punya uniqueness atau ciri khas yang beda dengan pondok-pondok yang lainnya yang kadang-kadang kalau dengan akal kita itu malah kita melihat sesuatu yang sifatnya itu agak enggak masuk akal seperti yang disampaikan Yuski tadi saya pernah menyampaikan kalau Gontor itu apa memang kalau di Ponorogo itu seakan-akan seperti Menara Gading gitu di lingkungannya itu dia tidak terlalu istilahnya mewarnai kalau misalnya dibandingkan dengan misalnya pesantren yang ditemboro begitu itu pesantren itu tadinya kecil terus akhirnya ditemboro itu membuat satu desa itu bisa terwarnai gitu tapi kalau di Gontor ini enggak saya merasa bahwa tidak ada satu jenis pondok yang lebih benar atau lebih baik karena dua-duanya ini kita lihat manfaatnya kepada umat itu besar sekali itu saya tidak berpikir bahwa temboro lebih bagus atau Gontor lebih bagus kalau misalnya Gus Marius mau bikin yang di caruban itu sesuatu yang berbeda itu juga tidak masalah jadi sekali lagi untuk yang Gontor itu kita sudah melihat bahwa manfaatnya luar biasa untuk Indonesia dan juga pesantren-pesantren yang lain yang saya ingin tambahkan tentang Gontor ini adalah dia itu punya self-confidence jadi secara kurikulum dia membuat sendiri tidak ikut tepak tidak ikut dikbut tidak ikut mana-mana sehingga ketika orang masuk ke Gontor itu ketika anak saya masuk ke Gontor yang pertama kali disampaikan adalah bahwa dulu itu Gontor itu memang dibuat salah satunya supaya lulusannya tidak jadi pegawai negeri jadi kalau jadi pegawai negeri pasti butuh apa ijasa tapi di Gontor tidak diberikan ijasa dulu seperti itu sampai akhirnya karena aluminya sudah banyak dan kemungkinan dievaluasi kembali akhirnya di Gontor sekarang sudah ada ijasa walaupun ijasa ini kurikulumnya tetap menggunakan kurikulum Gontor tidak ikut tepak juga tapi tepaknya mau untuk memberikan sertifikasi terhadap lulusan di Gontor supaya lulusan Gontor ini juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang lainnya jadi hari ini saya senang sekali karena ada sharing dari Yuski sama Gus Wahid yang lain yang disini sudah saya lihat orang-orang yang menurut saya punya concern terhadap dakwah ini terhadap perkembangan dakwah bahkan secara pribadi sebenarnya kita memikirkan nasib kita masing-masing nanti di akhirat seperti apa dan bisa berkumpul disini jadi kalau saya melihat disini wajah-wajahnya itu sudah enggak ada wajah yang mencari dunia itu sudah enggak ada jadi yang dibicarakan bukan urusan dunia lagi nah saya senang sekali berada di lingkungan karena terus terang kalau mikirin dunia itu ya enak kayak Gus M gitu dunianya dapat akhiratnya kelihatannya juga cerah gitu kalau yang lainnya dunianya enggak tentu juga enggak usah dipikir saya juga sudah agak lama enggak mikirin itu karena saya melihat ya gitu-gitu aja paling gitu misalnya kemarin ada yang apa bisa mengalami perkembangan ini itu naik turun itu kan biasa ya dan kelihatannya juga gitu-gitu aja kalau kita beli rumah tetap ya yang bagus rumah itu bentuknya persegi kalau mau tidur kasurnya juga tetap kota mobil tetap mau ganti merek apapun rodanya tetap empat ya udah kayaknya gitu-gitu aja lah udah enggak usah istri-istri kalau istri ya paling alternatifnya alternatifnya paling kembar sama enggak gitu ini mas Eri kalau kembar itu risikonya apa kalau enggak kembar risikonya apa satu itu mas Eri yang kedua mau orang Jawa atau orang Arab beda kan risikonya orang Jawa biasanya dikenalkan sama teman-temannya kalau orang Arab enggak dikenalin ya sementara itu aja saya terima kasih sekali teman-teman pasti banyak lah yang bisa di-sharing waduh Alhamdulillah ini yang kita cari jadi justru kita kita talk minar everyone can talk ini bagus menginspirasi kita dengar Gus Yuli dari Jember ini Pak Dokter Pak Dokter ayo Pak Dokter Pak Dokter ini dulu punya ide mau mewakafkan tanah yang milik janda di sebelah rumahnya itu gimana itu ceritanya ini Gus Yuli kemarin yang di-upload bukan foto jandanya ini ayo ayo monggo-monggo wih duh wih ini protokol banget nih ayo Gus dibuka ini ya apa namanya mute-nya izin- izin ada pasien oh ada pasien wah oke nanti dilanjut setelah pasiennya pulang oke oke kita dengar jebus nih Gus kita tunggu dulu kita simpen buuhnya ayo Gus jebus atau Gus Doni ayo Gus ayo Gus ayo Gus ayo Gus nyimak aja nih nyimak nyimak ayo Bu ini ceritanya wakaf puyuh wakaf puyuh wakaf puyuh cerita puyuh Bu 5 menit 5 menit ceritanya puyuh baru mulai ini puyuh namanya juga ini apa ya iwan bernyala jadi agak harus telaten selaten dan menyenangin dulu itu masalah puyuh kalau di wakafkan masih belum tahu wakafnya gimana puyuh ini intinya bismillah aja ini bismillah dari nol dari nol ya wakaf ya dari nol kita mulai saya akan ngurusin orang tua saya kembali ke kampung kebacitan itu kembali ke kampung ngaperti tiang sepo iya ngaperti karena dua orang-orang tua saya ini tinggal ibu dua jurnya bapak udah gak ada semua jadi saya harus tulisin dua-duanya dan misalnya lah ada support jadi pak pak saya bisa ini puyuh alhamdulillah sekarang udah 3.000 3.000 yang udah mulai telur berarti si kilen ngemu ya si kilen ngemu tapi ini mati-mati ini bus itu mana apa bus itu di kamera ini di arah ini kemana mana apa ini contohnya coba coba bus coba coba manu blirik lah bu itu blirik suaranya ini 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 ada yang ini laki ini gak nelor itu juga enak itu kalau digoreng-kering sama sambal keprek digoreng naik medan baru paling oke kurangnya itu karena setiap hari ini buyuh ini terwasuk buyuh jadi kamu di bawah banyak itu balik kandangnya ke belakang ini di gunung di gunung nah kandangnya di sana kayak gue loh mas misata edutainment loh loh mas harus gubuk-gubuk harus kok sekalian kuliner makan siangnya buyuh goreng kalau lalapan itu bisa tergantung itu mudah dijangkau gak itu lokasinya nah bu pacitan ya bisa di dalam ini bu pacitan SBI 2 periode kan mulus jalannya udah mulus nah SBI 2 periode itu dari pacitan ke tempat rumahmu berapa jam jauh dekat ke ponorogo oh masih dekat ponorogo berarti belum lewat pantai-pantai gitu ya belum belum sekitar 40 kilo sokok ponorogo pirang jam 40 sokok ponorogo pirang jam 1 jam ke pantai enggak sokong ponorogo ngomahmu ngomong gue setengah jam setengah jam terdek no terdek no terdek no terus kamu boleh ngambung bareng lah kalau lewat yang yang ekstrim jalan ekstrim itu cuman berapa kilo 30 15 kilo tapi naik turun naik turun jalan ekstrim itu jalan radikal ya radikal benar tembusan jalan fundamental fundamental kan mau edukasi KB fundamental accounting fundamental business fundamental finance fundamental network silahkan kalau ini kapan kalau libur kepanjitan siap adanya puyuh dah Allah bagus usul ini ide ini ya ide barangkali bisa tadi ini awan itu di rumah puyuh itu di rumah itu kan ya istilahnya organik lah maksudnya organik itu linear gitu sahibat-hebatnya kan pasti ada batasnya gitu baik batas tenaga waktu maupun resources gitu nah saya ini kan online kamu bisa ngajar banyak yang bisa ilmumu itu bisa di ini ke orang lain dan kamu bisa bikin webinar-webinar yang orang itu banyak yang ikut aku ini ini sharing aja keponakan ku itu Saka Brawijaya lagi sekolah lagi mulai sekolah di Malaysia tapi online tadi di Puan Rogo itu di rumah kayak training-training kayak hortikultura itu itu payu jadi bayar Piro satu sebuah Piro yang penting di Zoom terus praktek-praktek terus kalau memang bisa kayak gitu itu lumayan Maksudnya secara ilmu banyak banyak orang lain yang nanti bisa ngambil manfaat secara ini bisa untuk pengembangan usaha bagus itu ide bagus itu idenya Huda itu bagus bisa dicoba itu bikin pengen pelatihan online sudah punya sudah punya Zoom-nya nanti pokoknya yang mandu Bos MG dari Jakarta kan orang percaya nanti di situ kelihatan kan etalasenya etalasenya di etalasenya di tempatnya Jebus pertama kan kuing anak buah limau seragami yang di kaos-kaos seragam mempraktekan misalnya makani buah cukup indok terus kira-kira bisa untuk memberikan gambaran ilustrasi yang perlu dilakukan gitu sang isu subuh salat subuh baru langsung kandang kan cerita bagus itu bagus itu kita bikinin sesi pokoknya kita tes dulu coba kurikulum berapa step tadi satu cara telore dua cara bersin kotoran tiga cara pemasaran dan sebagainya itu bagus itu idenya bagus kita sumpetkan pemasaran bisa diambun telak 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 puyuh ambun bisa dikirim dan dipubuk benar gak bus puyuh itu puyuh itu problem terbesarnya katanya di bau telaknya katanya gitu jadi kalau misalnya di perumahan gitu kita melihara itu anutukaran kero toang go jari ini gitu jepus kan kita mau lingkungannya terbuka jadi kemungkinan gak mengganggu orang lain iya betul jepus itu dan dia pelaku bukan teori kayak kita dia pelaku langsung dari on the spot dan kita memang harus support jepus soalnya jepus masuk surga aku aja ngerasa amalnya jepus bayangkan dia harus meninggalin pekerjaannya dan mencari pekerjaan yang lebih halal itu luar biasa gak semua orang bisa dengan dia kecelakaan patah kaki segala luar biasa kalau gak digituin dia gak akan pindah dia makanya kita itu aduh aku kalau ngeliat jepus itu belum ada apa-apanya perjuanganku makanya kita harus support dia yang mungga surga awal dia yang mlebus surga ketarik ini jepus habis baterainya oke dari Jember nih dari Jember kelihatannya udah udah on atau Mbak Uul Budewul salah satu waktu tinggal 5 menit ayo Budewul mari mana ayo Gus Doni ayo monggo terus walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya itu masih di ngebel kayak ruwamen kayak ngene wah ini malah bagus coba dilihat kameranya ngebel kayak apa ini on the screen malah seperti kayak TV ini kita tahu langsung kelihatan ya kelihatan tapi danaunya kurang deh danaunya kurang danaunya kurang danaunya kurang danaunya kurang danaunya kurang ya yes nimpung kesempatan pacaran pacaran sih deh dia nggak tahu pacaran dia saya ngurusi jarum neraka saya jarum saya saya merah surga kan masih ada sambungannya nanti saya pengen pengen sering juga halnya kan juga penting lah untuk umur-umur kita itu saya ngelakang oke besokan ke depan ini ya oh ini danaunya oke terus sudah ada kata kayak tulisannya ya tulisan i love ngebel ini nginepnya di rumah itu larasati itu rumah mas gamar oh mboten anu penuh penuh ya wih iya penuh gile panen loh ini ini apa ya orang pedagang-pedagang sudah terkata rapi seneng saya lihatnya apa makanan khasnya apa deh iya go pecel juga ada apa nangkak oh nangkak goreng ini kurang pengembangan aja nanti ditambahin apa untuk khasnya panurak gola gola bagus depan pak tapi depan tetamatan aja ya nanti ada durennya juga duren vanili apokat lumayan lah kalau yang enak nangkak memang ya ada duanya mana terima kasih terima kasih hati-hati hati-hati nyopir goreng dilanjut dilanjut yaudah yaudah minggu depan aja terakhir penutup ini Gus Eri kasih closing statement closing 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 aku ini iya gila ini itu ayo Ini orang aneh lho, R. Orang pintar, ganteng kan aneh. Aku malah di luar judulnya, jadi malah tak pikir-pikir. Tak pikir-pikir yang paling sekuler yang kuasa. Karena di luar judulnya lagi. Orang yang paling termasuk kelompok. Makanya kalau sudah ngomong termasuk orang-orang di jalan yang benar, aku sangat benar. Jadi kalau aku lebih suaranya, aku menurut saya. Saya salah, R. Yang di Gusti Alang, itu juga di Delta. Jebus ya. Jebus itu mungkin satu ayat pun leluh pintar. Tapi dia di jerahi lho. Jadi ini lho, upayanya lho. Yang digulai, yang habis. Kur'an orang yang belum busur kok. Ya, cistri kuih. Makanya benar kuih. Mutus neseng kuih, benar kuih. Tapi simpati kabar. Ngomong wakaf sih ya, memang identik dengan pondok, dengan masjid gitu ya. Aku sudah di kelingan. Kenapa aku bilang paling sekuler? Nek tak perhatikan itu, ponakan-ponakanku ya. Ponakan-ponakanku ini, meh KB itu sekolah pondok. Meh KB sekolah pondok. Yang berani melepas anaknya ke pondok. Sementara aku pernah punya niat, tapi ternyata orang tegu. Waktu muda, nenggontor, melaku-melaku, anakku tak dudai. Mau nggak? Mau. Ternyata mau di bayangnya kayak Harry Potter. Jadi waktu itu SD itu. Eh SD atau SMP? SMP. Jadi bayangnya pondoknya kayak Harry Potter gitu. Makanya dari semangat. Sing Raisa bujuku. Sing Raisa bujuku. Nah, pas membahas wakaf, aku juga jadi mikir. Iya ya, wakafnya apa ya? Jadi, jadi golek-golek sama Lian. Kaitannya juga sama. Ya, PIE-PIE kan aku ini limang tahun kas pensiun. Nengkini kan ya wes meh supaya kabe. Wes aketan kabe ya di sana. Wes tengah abad di sana. Jadi, ya akhirnya kan mikir juga. Awalnya dia kan wes siap-siap menuju jalan pulangan gitu. Akhirnya sih dipikir, O Boiki Sangune gitu. Jadi memang wakaf ya ternyata sebatas fisik dalam arti tanah atau yang lain-lain yang bisa dijariahkan gitu. Tapi lebih dari itu sebenarnya bagaimana kita memberikan manfaat sebanyak-banyak untuk orang lain. Karena kan Rasulullah juga menghentikan sebaik-baik umat adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Makanya ya senang juga memang benar jari Huda ya. Ini komunitas yang walaupun nggak terlalu banyak, tapi on the right track lah gitu. Justru di sini aku banyak belajar dari teman-teman. Dan berharap ya nenek apa-apa nunut lah gitu. Makanya di kantor itu juga ada ini, Yayasan Mandiri Amal Insani itu Koyok Badan Yang Mengolah Jakarta Malik. Aku gabung juga Mas Erika Rudia. Aku tau ya. Aku ya meling-meling ngaruh pengurus ya. Soalnya di konco, setelah pensiun dia aktif di situ. Kok ideal banget ya? Begitu pensiun, dia masih melakukan aktivitas yang kaitannya itu aktivitas yang maslahat lah gitu. Menurutku ideal banget. Aku sebelah balik peseng. Beberapa kali oleh Dijak lah. Tau kan di antara kegiatannya kan ngasih hibah dana-dana untuk orang-orang nelayan, petani, gitu-gitulah. Bulan depan diundang Reneh, R? Bulan depan? Boleh juga. Bisa sih. Dalam rangka itu juga partneran kalau perusahaan-perusahaan. Ini pas anak judul. Ini ustadznya teguh ini. Assalamualaikum. Taufik. Mas Jari. Mas Jari Taufik. Mas Jari kok anu nutup doa ya, Mas Jari. Ini Pak Ustadz ya. Sudah ada ini. Jadi, PAPI pada saat 50-an gitu ya, menjelang-menjelang pensiun. Terus pertanyaan besarnya, nanti kita mau ngapain gitu. Dan ngapain itu lebih kepada sang wopo yang akan kita bawa nanti ketika kita pulang gitu. Itu sih. Dan jawabannya nggak ada lain yang lebih baik daripada bagaimana kita memberi manfaat sebanyak-banyak untuk orang di sekitar kita. Dan pasti ya menyiapkan anak-anak termasuk di dalamnya. Amin. Itu sih. Jadi, apapun kegiatannya, insya Allah kalau Mbak Ramah memanfaat itu ya bagian dari wakaf itu tadi. Wah, sedap. Suwun, suwun. Inspiratif. Mas Jari, penutup doa. Ya, doa. Dua menit. Langsung ditutup. Ayo doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih pada host yang telah memberikan tempatan buat saya untuk mengakhiri pertemuan ini. Walaupun baru bergabung. Baru bergabung, langsung ditutup. Tapi pertanyaannya nyampe itu ya. Apa yang disampaikan oleh Mas Eri tadi. Bahwa kita sekarang udah 50. Saya ya, Mas Eri. Dan seangkatan udah 50 lebih nih. Tentunya apa, jatah umurnya udah makin tipis. Dan sisa ini kita harapkan bisa bermanfaat untuk orang lain sebanyak mungkin. Baik, kita apa, akhiri pertemuan kita, ngopi kita hari ini. Dengan bersama-sama apa, marilah kita membazatkan doa ke akhirat Allah s.t. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita rencanakan. Allah memberikan kemudahan, memberikan jalan. Kalau niat kita kuat, insyaAllah Allah akan memberikan jalannya pulang. Kita awali dengan bersama-sama membaca umul kitab. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuhu. Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Semoga berkah kita tutup Kita ketemu lagi bulan depan Masih topik yang sama tapi Sesi kedua Terima kasih Yus, thank you Makasih Bus Wakil, Eri Budah, Suwera Nongol, Gus Yuli Jebus Bus, bulan depan ya Bus ya Cerita Iku, Puyuhmu Haru Doni Oke Terima kasih ya Kita tutup ya Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh